Hai semuanya, perkenalkan kami dari Slime Oke, perkenalan dulu untuk member, perkenalkan aku Pen-Pen Poy atau Bindel Poy Mungkin anak-anak aku udah agak lama tau ya, aku ikan buntal di laut Oke, terus kita lanjut ke member berikutnya Hai semuanya, perkenalkan nama aku Kudeta Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Kuey Salamualu Sebenernya Starlight itu sudah bercukup lama ya Kita berdiri dari 2015, tapi dengan nama lain yaitu kira-kira Awalnya kita itu dance cover, terus berfokusnya itu sama Muse Love Life School Idol Festival Itu ada gamenya, ada animenya juga, jadi dulu kita itu cosplay sambil dance cover Itu kita berlangsung sampai 2018, nah ketika di 2018 awal kita memutuskan untuk mengganti nama menjadi Starlight Karena kita punya tujuan sendiri nih, kita gak mau berkutat di seputar Love Life aja Kita mau bisa lebih mandiri lagi, bisa dikenal sebagai diri, bukan sebagai cosplayer Love Life Kita juga pengen bisa berkembang hingga bisa menjadi idol gitu Terus selanjutnya, untuk nama Starlight sendiri, kita diskusiin itu cukup lama ya Kita dari akhir tahun 2017 hingga awal 2018, kita mendiskusikan nama tersebut Akhirnya setelah dipikir-pikir, setelah kita berdiskusi panjang, akhirnya memiliki Starlight Star sendiri kan artinya bintang ya, karena kita ingin dibintang, kenapa kita ingin matahari, bukan senang gitu Sebenarnya kita dikira-kira itu, kan kira-kira artinya gemerlap ya, berkilau gitu Dan identik dengan yang bintang-bintang kecil-kecil gitu, jadi kita ambilnya Star Lalu untuk Light-nya, itu kita mengambil dari kata Leticia, itu artinya adalah kebahagiaan Jadi Starlight itu adalah bintang yang mendatangkan kebahagiaan Maksudnya adalah, dimana kalau kita perform itu, supaya audiensnya itu bahagia, nonton pasukan, happy gitu Oke, terus kita lanjut ke pertanyaan ketiga Kenapa memilih untuk perform di acara Jejepangan? Kenapa tuh, Kak? Oke, kenapa memilih untuk perform di acara Jejepangan? Oke, karena memang kita itu di anime local Jadi, kita mau di event Jepangan Tapi, kita tidak hanya di event di Jepangan Kalau misalnya kita nanti ada kesempatan untuk mengisi acara di event di luar Jejepangan Kita sangat bersedia Seperti itu Perasaan kita yang pertama itu bahagia Karena selain kita perform, kita juga memberikan kebahagiaan ke buat audiens juga Jadi, ketika kita perform bahagia, audiens juga bahagia Ya, kalau untuk aku sendiri kesan perform hari ini gitu, apa yang saya ini ya, yang pasti senang sih, yang pasti bahagia juga Karena bisa perform, menampilin yang terbaik untuk audiens yang hadir di event hari ini di Revogant Bata Volume Tini Hari ini cukup seru, meski ada beberapa kendala teknis, tapi overall it's okay Kita bisa tetap menampilin yang terbaik dan audiens juga tetap terhibur Jadi, ya hari ini cukup menyenangkan lah Kalau Ibu, gimana? Untuk saya ya Ya, jadi aku benar-benar tenang Audiens sangat menantikan kedatangan Starlight Dan juga beberapa penonton Sangat, sangat apa ya? Usias sekali untuk menari bersama Yes That's right Oke Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Ada rencet Ada Pasti ada Jadi, ditunggu di sosial media Starlight Jadi, ditunggu nanti kita tau-tau muncul aja PING gitu Terus, lanjut Gimana, Tuka? Kesan-kesan Oke Kesannya kita sangat perform dimanapun itu Kita sangat senang banget Apalagi kalau audiensnya juga Wow, triak-triak Starlight, Starlight Kita juga senang Pesannya, pokoknya dukung kami terus Support kami terus Dan jangan lupa follow IG-nya kita juga Untuk melihat info-info lebih lanjutnya Oke Oke, yang mau kepoin Starlight Beserta member Starlight Beserta info-info Starlight lainnya Event dimana nih? Set listnya apa nih? Performenya di daerah mana nih? Itu pasti ada di Instagram Dan fanpage di Facebook Kita kan namanya dari Starlight nih Instagram kita kalau kalian cari Starlight titik aja Nanti beruntun tuh Starlight ofisial Terus Starlight nama-nama member Sesuai nama membernya nih Aku pen-penpoi Terus yang ini ada pudeta Dan yang ini ada kek Jadi nanti tinggal cari aja Starlight.nama membernya Nanti ada Keluar di IG-nya Next perform Untuk bulan ini, Kak Untuk bulan ini Kita masih banyak Kita masih ada event Di tanggal 28 dan 29 Ya Tanggal 28 dan 29 Ya, begitu Ya, kita ada event di tanggal 28 dan 29 Tanggal 28-nya itu ada di Mall Ciputra Tangerang Terus di tanggal 29-nya kita ada di ITC Cempakamas Nah, kalau dia nih, kan tadi kan pertanyaannya Mau perform di mana? Ya, bukan akan Kalau ditanyanya Mau nih, Kak Kalau aku pribadi Aku pengen sih perform di mana-mana Ya, betul Ya, gimana? Keliling Indo Gimana, gimana? Aku maunya keliling Indo Boleh Kalau kamu? Sama sih Aku mau perform di mana-mana aja Di luar Jabodetabek Bisa, di luar Indonesia juga boleh Ya, pokoknya Kita perform di mana-mana aja sih Kita di luar ranah di Jepangan Oke Di luar kota Oke Pokoknya selagi kita diminati Selagi kita Banyak yang minta kita untuk perform Kita gas-gas aja sih Selagi ada kesempatannya ya, Kak Ya Oke, kita lanjut Oke Harapan aku Semoga Ayo, tangannya Semoga Starlight Eh, no, no Semoga performa Starlight Kedepannya tetap konsisten Tetap keren Tetap cool Tetap Gagah Dan semoga Kalian-kalian bisa menikmati karya-karya Starlight Yang akan dirilis nantinya Seperti itu Ya, maka dari itu Kita sangat membutuhkan dukungan kalian Ya, terima kasih Oke Kalau dari aku Harapannya Semoga Starlight Lebih baik lagi ke depannya Performernya juga lebih bagus Pokoknya Selalu yang jadi terbaik Amin Kalau aku sih Ya, kurang lebih sama kayak ibu ketua dan temanku di sebelah Cuma Aku berharapnya nih Aku berharap banget nih Kita bisa lebih Apa ya Lebih melebarkan sayap kita Ke banyak daerah Ke banyak event Dimana nanti Bisa lebih Mengeluarkan ekspresi Lebih bisa Menebarkan kebahagiaan Untuk banyak audiens kita nanti Gitu Ya, berharapnya ya Starlight ini Kita bisa berdiri jangka panjang ya Kayak Itu adalah harapan utama sih Semoga kita bisa tetap existing Kita tetap ada Dan kita tetap bisa menghibur teman-teman semua Gitu Kayaknya pertanyaan ya Udah itu semua sih, Kak Ya Oke Kalau gitu Sekian dari kami Terima kasih Bye-bye